Indonesia mengikuti 52 cabang olahraga dengan 841 atlet yang dikirim. Indonesia ditargetkan meraih dua besar dalam ajang olahraga terbesar se-Asia Tenggara ini. Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2019 Filipina pada Rabu 27 November 2019. Mereka akan berlaga untuk meraih hasil terbaik di ajang olahraga se-Asia Tenggara ini. Kontingen Indonesia mengirimkan 841 atlet, 3050 pelatih dan ofisial dan mengikuti 52 cabang olahraga. Target realistis pun dibidik Indonesia. Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia meraih posisi dua besar dalam ajang dua tahunan ini. Presiden pun optimis Indonesia mampu memperbaiki prestasi dari ajang sebelumnya. Kita tahu di Asian Games, kita dulu berada di ranking ke-15, ranking ke-17, bisa meloncat ke ranking 4. Di SEA Games, yang sebelumnya kita selalu berada di ranking 5. Sebelumnya lagi, 5 lagi. Tapi saya minta di SEA Games ke-30, di Filipina. Tahun ini, kita harus masuk ke 2 besar. Indonesia akan mengandalkan beberapa cabang olahraga untuk bisa mendulang emas seperti bulu tangkis dan angkat besi, pencak silat, atletik, renang, panahan, wusu, dan karate. Bulu tangkis nyaris menurunkan kekuatan penuh untuk mendulang emas. Begitupun dengan cabang olahraga angkat besi, ada nama Eko Yuli Wirawan. Selain itu, cabang olahraga yang sempat fenomenal di Asian Games 2018 yang dipencak silat juga diharapkan bisa menulang banyak medali emas dalam ajang 2 tahunan ini. Tim Liputan iNews melaporkan.